Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bapak ibu semuanya Selamat siang Memang waktunya ini waktunya Saya sudah makan Biasanya agak-agak liar- liar gitu ya Baik tapi ini topik yang akan kita bahas pada diskusi panel 2 ini sangat menarik Karena berkaitan dengan komitmen dari negara Indonesia sebagai anggota BBB Untuk bisa juga ikut mensukseskan capaian dari Sustainable Development Goals Yang mana itu sudah disampaikan pada tahun 2015 Dan diharapkan akan tercapai oleh semua negara-negara yang menjadi anggota BBB pada tahun 2030 Oleh karenanya Pada diktoh kelima ini Ini harus disampaikan Sebetulnya ada Hal-hal apa yang memang harus Kita diskusikan Dan harus disampaikan Sehingga Indonesia bisa mencapai pada tahun 2030 SDGs tersebut Sehingga pengalaman kemarin terkait MDGs yang kita tidak bisa capai Semoga tidak terumah Lagi untuk SDGs tahun 2030 Untuk itu kita punya 3 pembicaraan yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing Yang pertama adalah Ibu Renova Gloria Montessori Siahan Sarjana Ekonomi MSJ Dari Bapenas Yang akan menyampaikan Membawa silahkan ke depan dulu ibu Kemudian yang kedua adalah Ibu Lenny Rosalin Sarjana Ekonomi MSJ Dan Magister Finance Beliau adalah Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan yang ketiga adalah Ibu Dina Kania Sarjana Hukum Dan LNM Apa ya silahkan ya Mbak Dina Long Long Management Dari Liguan Health Organization Representatif Indonesia Kami bersilakan Mbak Dina Untuk bisa juga maju ke depan Waktu kita Ada Satu jam Jadi mungkin nanti kami mohon kepada Ibu-ibu yang cantik-cantik ini Untuk bisa mempresentasikan secara Tepat waktu 15 menit Sehingga kita punya diskusi 15 menit Begitu ya Jadi pada yang hormat Ibu Nova Monggo dipersilakan Kalau urutannya Ibu Ibu gimana Iya Saya ikut urutannya Mohon Jih silahkan Ibu Dina Jih silahkan Jih silahkan Sebelumnya mungkin saya Belajakan dulu Ke CV-nya Punova Punova ini PLT Kasudit Sumber daya manusia Dan pembiayaan kesehatan Direkturat kesehatan Dan gisi Masyarakat Bapak Penas Dan juga Sekarang di bukti Menteri bidang Pembangkannya PLT ya betul ya PLT Kasudit Dan mewakili Bapak Doktor Insinyur Subadi MSC Deputi Menteri Bapak Nas Bisa Terima kasih Ibu Santi Bapak Ibu sekalian Sebelum memulai Presentasi Kami ingin menyampaikan Permungan maaf Terlebih dahulu Dari Bapak Deputi Karena pada saat Di persamaan Kami sedang melakukan Musyawarah Pencerahan Pembangunan Nasional Tertalal Meeting Untuk Rencana Kerja Pemerintah Jadi Bimina Menugasakan Untuk hadir disini Jadi mohon iji Bapak Ibu sekalian Kami ingin menyampaikan Paparan Bapak Deputi Pada sesi hari ini Nah kami Dari Bapak Nas Diminta Untuk menyampaikan Topik terkait dengan Pengabsutamaan Mengerai tembakan Dalam agenda Tujuan pembangunan Pertanian Dan di Indonesia Nah ini Saya kira Saya tidak akan panjang-panjang Disini Bapak Ibu Sudah Banyak terpapar Untuk data-data ini Jadi Kalau Hanya sedikit menghalen Saja Kenapa kemudian Kami konsen Terhadap masalah Pengendalian tembakau ini Karena Kalau kita ketahui bersama Seperti juga Tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor Perlaku tembakau itu Menyumbang Pada peningkatan Prevalensi Penyakit tidak pertumbang Jadi Kalau kita lihat Data BPJ Sudah Sudah Menggambarkan Bahwa Penyakit-penyakit PKM ini Merupakan penyakit-penyakit Termahal Kalau kita lihat dari Apa yang sudah dikeluarkan BPJ Untuk Penyakit-penyakit Tidak menular Nah Di sisi lain Pemerintah sendiri Menghadapi tantangan Kita belum menyelesaikan Masalah-masalah Penyakit-penyakit Menular Seperti SIV Db Dan sebagainya Di sisi lain lagi Kita juga menghadapi Permasalahan Dizganda Jadi obesitas Tantinya Sebagainya Jadi Bapak Ibu sekalian Bisa bayangkan Kedepan Beban Pemian kesehatan kita Akan semakin meningkat Nah ini Tentu saja Menjadi concern kami Tidak hanya Masalah biaya Tapi teknologi Yang dibutukan Untuk Mengatasi Masalah-masalah ini Nah tentu saja Pengendalian merokok ini Tembakau Akan terus menjadi Konser pemerintah Indonesia Di depannya Nah ini Sekedar Identifikasi kami Bahwa Penyakit Pengendalian Peril Merokok ini Tidak hanya Membindikan beban Pada Kesehatan penduk Tapi juga Akan memberikan dampak Yang sangat kuas Termasuk Pada sektor ekonomi Jadi ketika Seseorang itu Sudah Mengalami PTM Yang kita tidak Ulang Maka dipastikan Dia berisiko Untuk Pendulang produktivitas Gitu ya Kalau Kita lihat datanya Sendiri Untuk Prevensi perokok Usia 13-15 tahun Itu sudah 20% Bayangkan Usia-usia produktif ini 10-15 tahun Pendatang Dia tidak akan Bisa bekerja maksimal Tidak bisa Membeliki produktivitas Yang maksimal Untuk Menyumbang pada Pertumbuhan ekonomi Nah ini harus menjadi Konsen kita bersama Nah kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian Intervensi Intervensi Pengendal Tebakau ini Tidak hanya Berbicara di sektor Kesehatan Kalau kita lihat Cycle-nya sendiri itu Kita lihat dari Mulai dari penanaman daun itu sendiri Hingga Manufacturnya Packaging Marketing Hingga Nanti Dikonsumsi Masyarakat Nah disini Perlu Keterlibatan Dari berbagai Instansi Berbagai sektor Termasuk Dalamnya adalah Peran dari Dunia usaha Dan Masyarakat Jadi tidak Luluh Harus Jadi tanggung jawab Dari sektor Kesehatan Sektor kesehatan Mungkin bisa Dari sisi kuratif Ataupun Dari sisi Promotif Preventif Tapi bagaimana Kita Mengajak Kemudian Dunia usaha Kemudian Pelaku-pelaku Usaha itu Untuk Bagaimana menurunkan Konsumsi ini Yang menjadi tugas kita bersama Termasuk Di dalamnya Bagaimana kita Membuskan Strategi Untuk petani Yang Menjadi bagian Dari siklus Tembakal Nah Komitmen SDG Sendiri Bapak Ibu Kompetitor Indonesia Sudah Jadi salah satu Yang ikut Berkomitmen Dalam SDG Dan di dalamnya Salah satunya adalah Komitmen Terhadap Pengendalian Tembakal Atau Penelunan Perlagu Merokok Nah ini Yang kemudian Harus kita Terjemahkan Bersama Di dalam Kebijakan Dan perlahan Pemerintah Tidak hanya Di tingkat Nasional Tapi juga Di daerah Tadi pagi Kita sudah Dengar Dari Kota Bogor Walaupun Medan Sudah Berkomitmen Untuk Apa ya Merumuskan Kebijakan Perlukan Untuk Menyumbang Pada penelunan Perlagu Merokok Kita lanjut Satunya Nah ini Di dalam SGG sendiri Intervensinya Tidak akan Sektoral Karena kita Punya Empat Pilar Di dalam Medan Sosial Ekonomi Limpunan Dan tata Keluar Artinya Semua sistem Ini harus Bekerjasama Dalam Mencapai Target Tujuan Perlukan Berkelanjutan Nah kalau Kita lihat Sediri Posisi Daripada Pengenian Tembakau Sudah Sangat Jelas Sekali Bapak Ibu Sekalian Bahwa Pengendalian Perlukan Tembakau Itu Membuki Multiplayer Efek Tidak hanya Pada Tujuan Hingga Yang Berkelan Kesehatan Tapi Juga Tujuan Target SDG Selainnya Seperti Misalnya Mengurangi Mendukung Pengalokasian Sumber daya Pada Hal yang Koruptif Jadi Perluan Kemiskinan Kemudian Mendukung Tercipan Limpuan Bersih Kemudian Peluang Pada Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Industri Padat Karya Dan Sebagainya Jadi Keterkaitan Ini Menjadi Acuan Bagi Kita Bersama Bagaimana Kemudian Pemerintah Argus Benar-benar Dari Segala Sektor Berupaya Untuk Memberikan Kontribusi Dalam Pengembangan Kembangun Ini Nah Kalau Kita Lihat Target Ini Sendiri Memang Secara Spesifik Itu Hanya Ada Di Tujuan Tiga Jadi Kalau Kita Lihat Di Tujuan Tiga Itu Ada Indikator Yaitu Prevensi Merokok Pada Penduduk Di Bawah 18 Tahun Nah Indikator Ini Sudah Ada Di Dalam Dokumen Perencanaan Nasional Jadi Sudah Sejalan Dengan Komitmen Kita Ditingkat Global Hanya Saja Memang Perlu Kita Akui Bahwa Indikator Ini Masih Sifatnya Indikator Sifatnya Public Health Jadi Belum Terlihat Jelas Kontribusi Sektor Sektor Lain Di Dalam Pembangun Ini Misalnya Kalau Kita Tadi Harusnya Ada Kontribusi Dari Sektor Portanian Indikator Dalam Pengadilan Baka Namun Memang Dari Indikator Sifatnya Public Health Tantangan Kita Kedepan Bagaimana Kita Merumuskan Indikator Dan Upaya Spesifik Sektoral Untuk Mendukung Upaya Bagaimana Strategi Implementasinya Bapak Ibu Memastikan Bahwa Upaya Ini Dianud Atau Dilaksanakan Oleh Berbagai Sektor Bapak Pernas Bersama Dengan Kementerian Lain Telah Menetapkan Bersama Melalui Paturan Presiden Terkait Dengan Pelaksanaan Kijual Pembangunan Di Indonesia Jadi Perpres No. 59 No. 2017 Perpres Itu Yang Menatakan Bahwa Kementerian Lebaga Pemerintah Daerah Termasuk Juga Di dalamnya Akademisi Maupun Dunia Usaha Dan Masyarakat Harus Bahu Membahu Dalam Mencapai Tujuan Targeting SDGs Termasuk Di antaranya Untuk Upaya Penderalan Lembang KWD Dan ke depan Kami akan Menyusun Bersama Dengan Pihak Pihak Kekat Kekat Tujuan Termasuk Dijis Di dalamnya Terdisi Tentang Indikator Kemudian Target Yang kita Capai Termasuk Upaya Apa Apa Saja Yang Kita Lakukan Bersama Jadi Upaya Yang Masuk Di dalam Merokok Ini Tidak Hanya Upaya Yang Terlaku Pemerintah Tapi Apa Yang Terlaku Kekat Bapak Ibu Dari Akademisi Maupun Dari Masyarakat Perwakilan Masyarakat Nah Nanti Kami Tentu Saja Akan Ingin Mendapat Masukan Dari Bapak Ibu Sekalian Kira Kira Apa Yang Kita Lakukan Bersama Di Dalam Untuk Mengendalikan Menurunkan Prevalensi Merokok Ini Di Mereka Terus Melakukan Sosialisasi Kepada Stakeholder Terkait Untuk Bagaimana Kita Punya Komitmen SDGs Dan Bagaimana Upaya Untuk Mencapainya Nah Ini Sebagai Mana Kami Sampaikan Sebelumnya Bahwa SDGs Tidak Hanya Dilakukan Oleh Pemerintah Tapi Perlu Komitmen Dari Berbagai Sektor Termasuk Dalamnya Akademisi Dan Pakar Media Masa Kemudian Organisasi Masyarakat Termasuk Trophy Dan Bisnis Nah Ini Membuahkan Kesempatan Kita Bersama Kesempatan Yang Baik Saya Kira Bapak Ibu Sekalian Karena Di Dalam SDGs Ini Peluang Kita Bekerjasama Akan Semakin Terbuka Lebat Berikutnya Adalah Kira-kira Apa Yang Sudah Kami Lakukan Dalam Rangka Untuk Mengapus Utamakan Pada Tempat Ini Dalam Pembangunan Jadi Kami Pembangunan Indonesia Menganggap Bahwa Pengendalian Tempat Ini Membakan Sebuah Program Prioritas Yang Harus Kita Lakukan Bersama Sama Di Dalam RP Jamiat Sendiri Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 2015 Perpres 2015 Sudah Disebutkan Secara Jelas Bahwa Pemerintah Akan Punya Target Untuk Menurunkan Prevalensi Merokok Usia Di Bawah 14 Tahun Dari 7,2 Sampai Dengan 5,4 Dan Kami Sudah Perlumuskan Arah Kebijakan Apa yang harus dilakukan Untuk Mencapai Target Itu Namun Disayangkan Sekali Memang Tadi Ibu Sangga Di pagi Sisi Pagi Sudah Menyebutkan Bahwa Prevalensinya Bukan Menurun Malah Meningkat Nah Ini Menjadi Tantangan Kita Bersama Apakah Ada Yang Salah Dengan Kebijakan Yang Selama Ini Sudah Kita Susun Atau Memang Selama Ini Kebijakannya Sangat Faksial Jadi Hanya Dari Sisi Kesehatan Tapi Tidak Kita Luput Untuk Merumusan Kebijakan Di sektor Sektor Lainnya Nah Kalau Kita Lihat Memang Kebijakan Yang Ada Sih Memang Heavy Pada Bagaimana Kita Menyihatkan Masyarakat Biasa Proposi Dan Sbagainya Nah Ini Kedepat Akan Menjadi Tantangan Bagaimana Kita Merumuskan Kebijakan Di sektor Sektor Lainnya Tadi Kalau Kita Lihat Hasil Mitter Review Rp Jamen Real Kemenok Ini Masuk Kepada Indikator Yang Kuning Artinya Target Percepatan 2019 2019 Ini Tidak Lama Tahun Depan Nah Ini Sementara Tantangan Kita Tadi Cukup Besar Karena Prevalensinya Meningkat Nah Ini Tapi Butuh Masuk Dan Seperti Apa Harusnya Kita Mengatasi Masalah Ini Nah Ini Kami Sendiri Di Bapak Nas Tetap Konsen Dengan Target Ini Maka Kami Makan Upaya Percepatan Yang Diintegrasikan Kedalam Rencana Kerja Pemerintah 2014 Jadi RKP Ini Merupakan Rencana Yang Lebih Teknis Yang Mengatur Tentang Kegiatan Termasuk Penganggarannya Nah Di Dalam EKP 2014 Ini Upaya Untuk Menjadi Program Prioritas Yang Masuk Di Dalam Kegiatan Prioritas Pencegahan Dan Pengendian Tidak Luar Masuk Di Dalam Dan Juga Kegiatan Prioritas Peningkatan Hidup Sehat Jadi Kermas Dan Upaya Ini Kemudian Dilanjutkan Kedalam Rencana Kerja Pemerintah 2019 Jadi Bayangkan Bahwa Komitmen Pemerintah Sudah Cukup Besar Di Dalam Upaya Pengendian Tembak Ini Nah Dari Sisi Regulasi Sudah Banyak Regulasi Yang Mengatur Bisa Kita Lihat Mulai Dari Pencantuman Informasi Kemudian Penjualan Barangan Iklan Promosi Kemudian Cukai Rokok Peringatan Kesehatan Dan Sebagian Ini Saya Kira Untuk Dari Sisi Regulasi Sudah Cukup Banyak Yang Mengatur Masa Lari Untuk Kebijakan Rokok Pemulang Ini Secara Spesifik Kami Halen Karena Memang Revalensi Revalensi Untuk Rokok Pemulang Ini Meningka Dan Bayangkan 10 Atau 15 Sampai Datang Peluang Kita Untuk Memanfaatkan Bonus Di Apabila Kita Tidak Punyai Generasi Yang Produktif Upaya Yang Kami Lakukan Bersama Dengan Kementerian Lembaga Adalah Dengan Mengembangkan Atau Menelurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Jadi Melalui Pres Instruksi Presiden Nomor 1 2017 Jadi Gerakan Ini Merupakan Gerakan Untuk Mengingkatkan Kesadaran Kemauan Dan Kemampuan Bagi Setiap Orang Untuk Hidup Sehat Dan Di Dalam Itu Termasuk Adalah Upaya Untuk Mengendalikan Konsumsi Tembakau Jadi Kita Bisa Lihat Ada 8 Stakeholder Yang terlibat Di Dalamnya Mulai Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Agama Pendagangan Keuangan Ketenagakerjaan Dan Menumpan Termasuk Di Dalamnya Kepada Kelembangan Ini Adalah Upaya Upaya Yang Di Atur Di Dalam Impress Untuk Kita Laksanakan Secara Bersama Sama Nah Tantangan Yang Kedepan Adalah Walaupun Tadi Sudah Banyak Upaya Sudah Banyak Regulasi Namun Prevalensi Tetap Tingkat Berarti Ada Yang Salah Dengan Kebijakan Kita Atau Memang Implementasinya Atau Logik Forsemen Yang Perlu Kita Kau Regulasi Sudah Ada Tapi Kenapa Kemudian Anak Anak Itu Masih Terkapat Dengan Nyiklan Berarti Ada Yang Salah Atau Masyarakat Kita Masyarakat Permisi Kedepan Adalah Meningkatkan Peran Sero Step Holder Termasuk Peran Dari Masyarakat Dan Akademisi Kemudian Swasta Secara Dukungan Lintas Sektor Jadi Kami Mohon Bantuan Bapak Ibu Sekalian Kebijakan Apa Yang Harus Kami Kembangkan Di Dalam Pada Tembakau Ini Karena Kalau Kita Lihat Sebagian Masa Masih Fokus Pada Intervensi Kesehatan Saja Kemudian Yang Diperlukan Kita Advokasi Sosialisasi Dan Yang Tidak Lupa Yang Perlu Kami Harap Adalah Eksi Strategi Ini Kalau Kita Bilang Pengendalian Tembakau Jangan Kita Lupa Untuk Sejahteraan Petani Kemudian Guru Pabrik Melokong Jadi Ini Ada Aktor Yang Teribat Di Dalam Tembakau Ada Sisi Di Satu Sisi Kita Memendalikan Tembakau Tapi Di Sisi Lain Kita Ingat Bahwa Ada Pihak-Pihak Yang Berdampak Dalam Upaya Ini Momot Yang Pas Sebenarnya Kami Terima kasih Kepada IAPI Karena Menambah Penas Jadi Kami Kedepan Akan Menyusun Background Study Untuk RPJMN Berikutnya 2020 2024 Jadi Kami Masukkan Bapak Ibu Sekalian Kira-kira Upaya Apa Yang Harus Kita Karena Kedepan Pendekatan Pemerintah Tidak Pendekatan Pemerintah Semata Tapi Bagaimana Kemudian Masyarakat Puas Mesti Terlibat Di Dalam Jadi Kami Sudah Menutakan Kira-kira Dukungan Apa Saja Yang Membutuhkan Dan Memohon Masukkan Bapak Ibu Sekarang Mungkin Bapak Ibu Sekarang Pentingnya Promosi Kesehatan Dalam S7 Semikian Yang Dapat Kami Sampaikan Terima Terima Selanjutnya Untuk Pembicara yang Kedua Topiknya Adalah Memujudkan Indonesia Layak Anak Melalui Upaya Penemuan Tembakau Kepada Bu Leni Rosalim Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Selamat Sejahtera Untuk Kita Semua Terima Kasih Kepada Pak Litya Dari Ini Ada Senior Pakar Kami Ada Di Ruangan Sini Semua Sebetulnya Gutsum Dan Teman Teman Semua Semuanya Semuanya Oke Kami Dari Kementerian Pemberian Pemuan Dan Anak Kalau Bicara Tentang Rokok Selamat Ini selalu kami Memberikan Perspektif Yang Berbeda Karena Kami Ingin Melihat Dari Perspektif Anak Jadi Kalau Selamat Ini Mungkin Tentang Cukainya Dan Lain Sebagainya Kami Lebih Menekankan Pada Kepentingan Terbaik Bagi Anak Indonesia Next Jadi Jadi Anak Semua Tahu Di Bawah 18 Tahun Jadi Kita Jumlahnya Perhari Ini Ada 87 Juta Anak Jadi Kalau Kita Punya Penduduk Sekitar 257 65 Juta Keluarga 87 Juta Itu Usia Anak Inilah Yang Menjadi Fokus Objek Dari Para Perusahaan Rokok 87 Juta Bukan Jumlah Yang Sedikit 34 Persen Dari Total Penduduk Kita Dan Yang Paling Riskan Adalah Anak Anak Pada Usia SMP Meskipun Sekarang Usia 8 Usia SD Anak Anak Sudah Mulai Ngerokok Jadi Yang Tadi Kirisannya 34 33 4 Kami 34 Persen Nah Ibu Bapak Sekalian Tadi Dari Bapak Nas Bu Nova Sudah Menjelaskan Bagaimana Intervensi Yang harus Dilakukan Dan Ini Harus Melibatkan Banyak Pihak Jadi Kalau Kita Intervensi Kita Tidak Kita Ubah Rasanya Juga Kurang Optimal Jadi Intervensi Ini Betul Betul Harus Kita Terus Upayakan Melibatkan Sebanyak Mungkin Berbagai Pihak Dan Tidak Hanya Sekedar Terlibat Dalam Artian Dalam Seminar Seminar Seperti Itu Seperti Ini Tapi Kita Juga Real Bagaimana Kita Bisa Action Di Tekad Lapangan Menyelamatkan Anak Anak Kita Ini Karena Indonesia Emas 20 2045 Tidak Akan Bisa Kita Capai Dan Belum Tentu 87 Juta Anak Indonesia Yang Hari Ini Jumlahnya 87 Dia Akan Bisa Hidup Sampai Di 2045 Karena Karena Berbagai Masalah Kita Semua Melihat Televisi Mendengar Radio Menonton Membaca Media Bahwa Hampir Setiap Hari Anak Indonesia Memiliki Masalah Jadi Jumlahnya Mungkin Dia Tidak Akan Semua Menjadi 100% Hidup Pada Saat Nanti Indonesia 2045 Indonesia Apalagi Menjadi Indonesia Emas Karena Mereka Ada yang Meninggal Karena Diperkosa Meninggal Karena Kecelakaan Meninggal Karena Obat-obat Terlarang Meninggal Karena Banyak Penyebab Dan Itulah Tugas Kita Semua Untuk Menyelamatkan Anak-anak Kita Sehingga Betul-betul Nanti 2045 Jumlah Itu Bisa Bulet Masih Dia Siap Menjadi Tokat Estafet Bangsa Ini Bu Bapak Sekalian Ini Secara Teorinya Jadi Tadi Sebetulnya Secara Tenisnya Muncul Dia Dalam SDGs Muncul Dia Dulu Dalam SDGs Mbak Penas Menerjemahkan Kedalam RPJM Nasional Daerah Menerjemahkan Kedalam RPJM Daerah Ringstra Daerah RKPD Daerah Dan lain Sebagainya Yang tujuan Utamanya Adalah Bagaimana Kita Bisa Membuat Negara Ini Lebih Resilien Jadi Kuncinya Adalah Kita Bangun Yang Di Bawah Ini Yang Merah Di Bawah Anak-anak Mulai Dari Anak-anak SDM Dia Sebagai SDM Dia Harus Kita Penuhi Yang 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 Dia Kita Lindungi Jadi Tubuh Kembang Biasa Diatikan Dengan Pendidikan Dan Kesehatan Tingkat Kesehatan Yang optimal Bagi Anak Tercantum Di Konvensi H Anak Kemudian Memberikan Akses Terhadap Pendidikan Tertinggi Juga Menjadi Konvensi Arahan Dari Semua Konvensi Dan Juga Melindungi Anak-anak Dari Berbagai Tindak Kekerasan Juga Menjadi Bagian Dari Mandat Dunia Jadi Kalau Kita Kuat Dalam SDM Ini Tadi Unova Menyampaikan Salah Satunya Itu Menyebabnya Karena Penyakit Tidak Menular PTM Atau Penyakit Tidak Menular Ini Sekarang Sudah Menjadi Isu Yang Kumin Sekali Yang Sangat Besar Sekali Yang Menggerogoti Uang Negara Apalagi Sebagian Sudah Tercover Melalui BPJS Jadi Kalau Kita Pergi Ke Rumah Sakit Di Jakarta Misalnya Saya Beberapa Kali Keharapan Kita Baik Itu Di Bangsal Anak-anak Maupun Di Harapan Kita Bangsal Jantung Ataupun Di Rumah Sakit Otak Nasional Dan Juga Di Rumah Sakit Agi Waluyo Yang Untuk Syaraf Dan NSJM Kita Menemui Bahwa Sekarang Yang Pendiri Kita Penyakit Tidak Menular Ini Usianya Makin Mudah Ya Baik Itu Disebabkan Karena Polusi Yang Makin Buruk Ataupun Karena Perilaku Hidup Yang Tidak Sehat Dan Banyak Penyebabnya Nah Inilah Yang Memang Harus Menjadi PR Bersama PTM Sangat Menguras Uang Kita Dan Kalau Dikaitkan Dengan Rokok Kita Bicang Bicang Dengan Banyak Kita Perlu Menyadarkan Mereka Berapa Sebetulnya Pendapatan Asli Daerah Yang Diperoleh Dari Rokok Ini Dibandingkan Dengan Berapa Biaya Yang Harus Dikeluarkan Oleh Daerah Untuk Membiayai Warganya Yang Sakit Karena Rokok Ini Yang Harus Menjadi Hitung-hitungan Ekonomi Yang Harus Bisa Kita Gunakan Untuk Menyakinkan Para Pimpinan Daerah Bahwa Mereka Itu Akhirnya Kalau Di saldo Antara Positif Dan Negatif Positifnya Adalah Dapat Cukai Pendapatan Asli Daerah Dari Rokok Iklan Dan Sebagainya Dengan Biaya Harus Keluar Karena Penyakit Dari Warganya Nah Ini Ibu Bapak Sekalian Kami Di Kementerian Pemberian Perkuat Selalu Membawakan Argumentasi Bahwa Bagaimana Kita Punya SDM Kedepan Kuat Kalau Dari Sejak Kecil Anak Terpapar Rokok Jadi Kita Ingin Semua Sustainable Kedepan SDG Sudah Sudah Dalam Proses Untuk Kita Tinggal Menghitung Aja Dari Tahun Ketahun Sehingga 2030 Bisa Nggak Kita Mencapainya Jadi Kita Semua Memang Harus Bersatu Padu Intinya Kalau Saya Boleh Bilang Bahasanya Adalah Ayo Kita Kroyok Ini Kerjaan Kroyokan Tadi Bu Nova Menyampaikan Targetnya Pengen turun Dari 7,3 Menjadi 5,4 Ini bukan Pekerjaan Yang mudah Karena Potonomi Ada Di Daerah Nah Kami Punya Kabupaten Dan Kota Laya Anak Yang Menjadi Warga Untuk Semua Intervensi Kalau Kita Mau Bangun Anak Termasuk Kota Surabaya Ini Adalah Salah Satu Kota Di Indonesia Yang Ingin Menjadi Kota Laya Anak Jadi Banyak Sekali Kegiatan Yang Kita Lakukan Ini Definisinya Nanti Bajar Saja Intinya Yang Kita Bakun Adalah Sistem Jadi Bagaimana Kita Lihat Ukurnya 24 Indikator Ini Adalah Didirai Diturunkan Berbagai Mandat Yang Harus Dilakukan Bagi Sebuah Daerah Untuk Memenuhi Hak Anak Dan Melindungi Anak Anak Jadi Ada Disana Mengakomodir Deklarasi HAM Mengakomodir Konvensi HANAK Mengakomodir Konvensi SINJOW Mengakomodir Education For All Health Indonesia Health E2020 Dan Lain Termasuk SDC 24 Coba Kita Lihat Di Indikator Nomor 17 Bapak Sekalian Disana Ada Iklan Promosi Dan Sponsor Rokok Sebenarnya Disini Yang Edisi Revisinya Di depannya Iklan Ada KTR Kawasan Kankor Rokok Dan IPS Itu Sudah Menjadi Komitmen Apa Namanya Dari Semua Negara Ini Untuk Bagaimana Menciptakan Kabupaten Dan Kota Layana Jadi Kami Kami Mengeborkan Yang Ini Kata Nomor 17 Ini Sekarang Sedang Dalam Proses Evaluasi Dan Sebetulnya Kalau Mau Dibilang Daerah Melakukan Progres Itu Bisa Diukur Karena Kita Semua Ada Ada Variable Perhitungannya Dan Kalau Dilihat Progresnya Sebetulnya Makin Banyak Daerah Yang Juga Memiliki Kawasan Tanah Rokok Yang Semakin Banyak Setiap Tahunnya Tapi Ini Juga Berpacung Dengan Makin Banyak Ips Iklan Promosi Dan Sponsor Karena Godaan Dari Semua Pihak Untuk Menerima Dana Fresh Dari Perusahaan Perusahaan Tersebut Yang Jumlahnya Tidak Sedikit Inilah Yang Menggoda Jadi Disponsori Untuk Belajar Luar Negeri Disponsori Untuk Pertandingan Olahraga Disponsori Untuk Ini Untuk Yang Semuanya Itu Tidak Tersedia Melalui APBJ Nah Ini Bapak Sekalian Jadi Tantangan Kita Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Bersama Sama Artinya Semua Pihak Yang Berwenang Berkaitan Aktivitas Aktivitas Pembiayaan Melalui Sumber Sumber Seperti Itu Itulah Yang Harus Kita Bisa Cedah Sama Sama Jadi Ini Kata Nomor 17 Ini Tolong Baca Karena Saya Belum Seperti Ngedit Itu KTR Dan IPN Dan Iklan Promosi Dan Sponsor Rokok Nah Ini Milestone Kami Jadi Sekarang Ini Target Kami Di Tahun Ini Adalah Sekitar 400 Kabupaten Kota Harus Mampu Kami Jangkau Karena Hari Ini Kita Sudah Dapat 389 Kabupaten Kota Jadi Isu Yang Tadi Semua Terkait Dengan 24 Indikator Itu Menjadi Isu Yang Kita Ganggan Sama 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 Sampai Ke Kabupaten Kota Dan Kita Review Kita Evaluasi Setiap Tahun Award Diberikan Selalu Setiap Hari Anak Nasional Oleh Bapak Presiden Jadi Kita Serius Sekali Dalam Rangka Bangun Anak Ini Ini Persebarannya 389 Kabupaten Kota Dan Tidak Jarang Bahwa Mereka Bisa Berkinerja Bagus Tahun Ini Tahun Depannya Sebaliknya Tahun Ininya Tidak Bagus Tahun Depannya Jadi Bagus Karena Semua Evaluator Kami Adalah Team Independent Yang Alih Bidangnya Masing-Masing Kayaknya Mati Apis Ya Ini Ini Bapak Ibu Sekalian Kami Bikin Awarding Untuk Motivasi Daerah Jadi Kalau Dilihat Jumlahnya Seperti Ini Total Tahun 2017 Ada 126 Kabupaten Kota Yang Memenuhi Beberapa Kriterian Memang Kelemahannya Masih Di dalam Indikator Nomor 17 Tadi Kalau Dia Kawasan Tanpa Rokok Terpenuhi IPS Belum Terpenuhi IPS Banyak Ditemukan Justru Hanya Beberapa Langkah Dari Pagar Sekolah Ini Yang Juga Menjadi Tantangan Kita Bersama Kalau Kita Teman-teman Kepala Sekolah Mereka Selalu Bila Kule Itu Di luar Kewenangan Sekolah Karena Dia Berada Di luar Pagar Sekolah Tapi Bayangkan Anak-anak Teng-teng-teng-teng Pulang Sekolah Dia Sudah Disukuin Dengan Iklan-iklan Yang Ukurannya Ibu Bapak Sekalian Tau Tidak Pernah Ada Yang Ukurannya Kecil Selalu Dalam Bentuk Yang Pisan-pisan Nah Inilah Yang Kita Harus Hadapi Ibu Bapak Sekalian Intervensi Kami Seperti Ini Jadi Kita Target Channel Kami Lewat Ilma Ini Yaitu Pertama Kepada Anak Sendiri Jadi Kami Mempunyai Forum Anak Yang Kami Bangun Kami Bentuk Kami Latih Kira-kira Sekarang Mungkin Hampir 6 Juta Di Seluruh Indonesia Forum Anak Ini Dan Dia Berada Mulai Dari Nasional Sampai Diktat Kisah Kuran Jadi Intervensi Kami Selain Kepada Anaknya Juga Kepada Keluarga Kita Punya Pusat Pembelajaran Keluarga Kita Lewat Sekolah Kita Sekolah Ramah Anak Bekerja Sama Dan Kementerian Agama Untuk Madrasah Dan Sebagainya Kemudian Lewat Lingkungan Karena Lingkungan Itu Banyak Sekali Grup Anak Berada Di Sana Termasuk Iklan Dan Kawasan Itu Bagian Lingkungan Terakhir Adalah Region Yaitu Wilayah Di mana Tujuan Akhirnya Adalah Kabupaten Kota Layanan Ibu Bapak Sekalian Challenge Yang Kita Miliki Dalam Kami Mengembangkan Target Channel Ini Adalah Matri Matri Yang Harus Kita Sampaikan Kepada Anak Kita Memang Harus Dibuat Child Friendly Harus Ramah Dan Mudah Dipahami Boleh Anak Kalau Dia Masih Sulit Dan Menyeramkan Buat Anak Berdasarkan Hasil Evaluasi Kami Akhirnya Anak Anak Malah Kurang Peduli Nah Ini Tantangan Kita Juga Bagaimana Kita Membuat Matri Matri KIE Yang Mudah Dipahami Dan Bahasanya Juga Ramah Kepada Anak Kita Ini Milestone Kita Juga Bagaimana Kita Menghadapi Mulai Dari Keluarga Yang Tadi Saya Sebutkan Anak Jumlahnya 87 Juta Dia Berada Di Dalam Naungan 65 Juta Keluarga Dia Tersebar Di Hampir 80 Ribu Desa Kelurahan Berada Di Hampir 8 Ribu Kecamatan Inilah Wilayah Kita Yang Covernya Ada Di Sana Kawasan Tanpa Ropok IPS Itu Semua Ada Di Dalam Jaringan Ini Semua Nah Inilah Masalahnya Kalau Di Dalam Konfesi Anak Dia Masuk Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan Anak Yaitu Ropok Nah Ini Beberapa Ribut Aja Jadi Fakta Tadi Saya Tidak Ingin Mengulangi Ini Datanya Intinya Adalah Sekarang Makin Menyerang Usia Muda Jadi Intinya Itu Jadi Ibu Nova Tadi Kalau Menurunkan Faktanya Anak Anak Yang Makin Usia Muda Malah Angkanya Naik Jadi Itu Challenge Bonus Demografi Mengancam Kita Pembatu Panen Penyakit Ini Secara Garis Besar Saja Semua Tadi Sudah Mengapa Targetnya Anak Ini At least Ada Lima Reason Kenapa Kami Mentargetkan Ini Kepada Anak Tadi Saya Bisik-bisik Sama Bu Sum Saya Bilanku Apa Namanya Ya Alhamdulillah Anak-anak Saya Dari Kecil Nggak Ada Yang Rokok Karena Anak-anak Sampai Kini Anak Saya Gede Yang Lagi ITV Kulian Sampai Bilang Gini Mama I almost Told my Friends I don't Want to Be with You If you Smoking Sampai Gitu Jadi Dia Nggak Mau Berteman Kalau Kamu Merapa Aku Nggak Mau Berteman Nama Kamu Ya Itu Anak-anak Jadi Ya Saya Juga Tahu Saya Maya Ngejarin Dia Mungkin Ngan 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 Mamanya Kalau Dia Tama Gu Zoom Wah Ngan Ngan Merapa Terus Ya Ini Sendiri Gitu Jadi Sebetulnya Itu Pirm Memang Sangat Mempengaruhi Dan Memang Tidak Mudah Intinya Ada Pendampingan Jadi Kalau Kita Anak-anak Oke Saya Mau Berhenti Merokok Tapi Pada Saat Dia Bila Oke Kemudian Ini Sampai Berapa Tahun Berikutnya Itu Bagaimana Pendampingan Itu Harus Tersedia Bagi Anak-anak Kalau Alhamdulillah Anak Saya Nggak Merokok Memang Dari Kecil Selalu Menjauhi Lingkungan Yang Merokok Nah Jadi Kalau Ini Ngomong Pribadi Di Keluarga Kami Ayah Saya Dulu Merokok Berat Ibu Bapak Sekalian Jadi Waktu Saya Ulang Tahun Ke 17 Ayah Saya Menanyakan Lenny Kamu Mau Kado Apa Saya Pange Ayah Saya 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 Cuma Mau Tapi Berhenti Merokok Itu Saya Waktu Ulang 17 Makanya Sampai Sekarang Terbawa Dalam Hidup Saya Betapa Ayah Saya Menjadi Benar Idol Idola Karena Begitu Hari Itu Beliau Berhenti Merokok Dan Saya Selalu Cerita Merhenti Karena Itulah Yang Saya Lakukan Untuk Anak Berhenti Merokok Dan Gantinya Sederhana Tapi Gantinya Apa Karena Ini Tanya Ayah Saya Agak Panik Berhenti Tiba Tiba Bayang Sehari Berapa Paksa Berhenti Hari Itu Juga Saya Ulang Tahun Jadi Berhenti Terus Tapi Gantinya Apa Paksa Sudah Tapi Gantinya Kacang Kacang Jadi Gantinya Kacang Sampai Seterus Sudah Yang lainnya Kacang Tapi Kita Beli Kacang Yang Bukan Yang Goreng Tapi Yang Bisa Ngerai Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Banyak Sekali Sebetulnya Fondor-fondor Diks Yang Bisa Kita Lakukan Tentunya Bapak Sekali Punya Pengalaman Yang Bisa Kita Perkuat Untuk Akhirnya Dia Bisa Kita Kembangkan Menjadi Bagian Dari Sistem Yang Mau Kita Bangun Ini Bisa Yang Tadi Saya Sebutkan Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Jadi Yang Anak Yang Kita Tenggung Mau Jadi Pelopor Dan Pelopor 2P Kalau Menyeluhi Dirinya Dari Rokok Kami Terima Kasih Juga Karena Waktu Itu Dengan Buk Anak Kita Mau Di Apain Ini 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 Kan Asset Ya Hampir 6 juta Anak Di Seluruh Indonesia Terus Mereka Memviral Apalagi Mereka Sangat Gemar Sekali Dengan Medsos Jadi Update Statusnya Mereka Sekarang Sudah Mulai Bangga Mau Menyebutkan Hashtag Hari Ini Saya Berburu Terima Rokok Hari Ini Nah Inilah Yang Harus Kita Bangun Sama-sama Dan Harus Kita Mente Jadi Kita Minta Mereka Juga Belopor Jangan Hanya Untuk Kamu Sendiri Coba Di Lengguan Keluarga Kamu Ya Kemarin Kita Barusan Moksop Tentang Rokok Ini Dengan Anak Forum Anak Ada Satu Anak Sampai Cerita Ibu Saya Tau Lagi Gimana Caranya Menghentikan Ayah Saya Untuk Merokok Saya Sudah Usahakan Ini Sudah Satu Setengah Tahun Lebih Gimana Apa Bulannya Harus Bicara Sama Ayah Saya Ini Anak Anak Yang Polos Jadi Ibu Bapak Sekalian Seginya Jadi Anak Anak Bergerak Ibu Bapak Sekalian Sekedar Ibu Saja Jadi Anak Forum Anak Kami Libatkan Dan Kami Perankan Untuk Menjadi Pelopor Jadi Mereka Bergerak Untuk Sama-sama Menurunkan Inklan Dan Akhirnya Perusahaan Tersebut Sudah Nggak Bisa Ngapa Ngapain Juga Jadi Ini Banyak Kita Lakukan Sama-sama Ini Campen Yang Kemarin Yang Terakhir Ini Di 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 Kavide Saya Rasa Nggak Tahu Berapa Ribu Yang Akhirnya Yang Bergabung Sebetulnya Bisa Kita Lakukan Ini Di Banyak Mungkin Daerah Karena Setelah Ini Parolel Teman-teman Gankes Melakukan Screening Melakukan Screening Jadi Yang Tendaftar Di Gankes Di Timnya Pak Andung Yang Mendaftar Katanya 1200an Anak Katanya Mengaku Tidak Merokok Waktu Ditanya Kamu Merokok Enggak Yaudah Coba Screening Tapi Tahu Enggak Bapak Sekalian Akhirnya Ditemukan Hasilnya 60% Lebih Mereka Merokok Jadi Gak Bisa Dibohongin Tapi Mereka Gak Tahu Nah Itulah Jadi Bu Bapak Sekalian Betapa PR Kita Berat Banget Kan Upaya Seperti Ini Perlu Kita Gaungkan Selain Tentunya Melakukan Regulasi Jadi Ini Target Channeling Kami Jadi Tujuan Akhir kami Adalah Indola Indonesia Laya Anak Insya Allah Pada saat SDGs Tahun 2030 Juga Ingin Kita Capai Karena Ini Juga Bapak Presiden Melalui Kabupaten Dan Kota Laya Anak Kenapa Ini Kita Lakukan Karena Semua Anak Adalah Anak Kita Kita Memberikan Yang terbaik Bagi 87 Juta Anak Indonesia Agar Mereka Menjadi SDM Yang Tangguh Kedepan Yang Sehat Yang Tanpa Rokok Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Leni Memang Ada Menyempekan Karena Adalah Awas Suatu Peradaban Kalau Anak Ilang Karena Kesehatan Atau Apapun Maka Peradaban Itu Ilang Semangkat Bu Ya Baik Selanjutnya Bu Percara Yang Tiga Bu Dinan Ania Sajalah Hukum Agi Sekarang Lama Persilahkan Bu Dengan Topiknya Sustainable Development Goals And The Control Expectation Keter Percara Bukan Percara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Siyam Bapak dan Ibu Pada Kesempatan Kali Ini Saya Diminta Menyampaikan Presentasi Terkait Dengan Sustainable Development Goals atau pembangunan kelanjutan dengan penggalian pembangkang tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Nipu Shanti bahwa pada tahun 2015 tepatnya September 2015 pemimpin-pemimpin negara di dunia telah berkomitmen untuk membuat sebuah action plan dimana action plan ini terdiri dari 17 target dan 17 goals dan 169 target yang diharapkan tercapai atau terimplementasi secara penuh pada tahun 2030 jadi ini adalah waktunya kurang lebih 15 tahun ya sekarang maksudnya dari 2015 ke 2030 jadi SDGs ini ini adalah Wilton ini menindaklanjuti dari Millennium Development Goals yang tidak tercapai dan dia sifatnya lebih comprehensive lebih over-working yang ini sebagaimana juga disebutkan dalam pemamparan dalam dokumen tersebut bahwa SDGs ini dia memiliki tiga sifat atau tiga prinsip prinsip yang pertama adalah integrated jadi semua atau target target atau goals dalam SDGs itu merupakan satu kesatuan jadi antara goal yang satu di bidang kesehatan dengan goal yang dua dan yang ketiga di bidang ekonomi dan sosial dia merupakan satu kesatuan sifat yang kedua adalah indivisible tidak dapat dipisahkan jadi tujuan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan ekonomi tidak juga dapat dipisahkan dengan tujuan sosial ataupun lingkungan nanti kita akan melihat bagaimana masing-masing dari goals ini saling sebenarnya saling berkorelasi dan yang ketiga adalah prinsip balance ini membuat tiga dimensi pembangunan yaitu ekonomi sosial dan lingkungan ini adalah ketujuh belas dari goals di SDGs ini adalah panjangnya jadi goals ini sangat menyeluruh sekali yang pertama misalnya ini adalah pengentasan kemiskinan kemudian yang kedua goal yang kedua adalah terkait dengan mengentaskan kelaparan goal yang ketiga yaitu goal dimana di situ terkait terhadap dengan kita yaitu tentang kesehatan yang keempat tentang education ya kalau kita lihat di sini ini lebih gampang gak lihat gender equality terkait juga dengan sleep and sanitation terkait juga dengan ekonomi tentang inequality tentang peace and justice tentang keadilan ada juga goal tentang life on land tentang lingkungan hidup tentang climate change jadi ini semua sangat komprehensif dan nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya posisi pengendalian tembakau berada dalam SDGC bapak dan bapak dan ibu sekalian pengendalian tembakau itu masuk dalam goal nomor tiga yaitu ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages jadi dalam goal tiga ini ada sebenarnya sembilan target kesehatan dimana salah satu targetnya adalah mengurangi satu dari pertiga kematian akibat penyakit tidak menular pada tahun 1930 jadi bapak dan ibu sekalian ini sebenarnya adalah sebuah achievement yang luar biasa dimana sebenarnya penyakit tidak menular diakui sebagai tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah pembangunan jadi ini achievement bagi NCD community kemudian yang ketiga tentang framework prevention atau better control ini serunya bapak dan ibu FCTC disebutkan secara eksplisif dalam target 3.A dari goal tiga ini secara eksplisif disebutkan memperkuat implementasi atau pelaksanaan dari framework prevention atau better control kalau bapak dan ibu melihat melihat dokumennya langsung disitu salah satu indikator dari ini adalah turunnya prevalensi angka protok 15 tahun ke atas jadi FC 15 tahun ke atas ya jadi disini bapak dan ibu ini merupakan juga salah satu achievement karena pengendalian tembakau adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sustainable development approach kita sedikit memelas fakta-fakta kunci tentang penyakit tidak menular kenapa akhirnya dia masuk ke dalam SDGs karena 70% bapak dan ibu kematian yang terjadi di dunia itu diakibatkan oleh penyakit tidak menular ini data dari global burden of disease tahun 2016 banyakan dari semua kematian di dunia 70% itu akibat penyakit dan mulat lebih dari 40% kematian tersebut juga terjadi pada usia di bawah 70 yaitu usia produktif antara 30 sampai 69 dan 82% dari kematian tersebut terjadi di negara-negara middle income menengah ke bawah dari kematian MCD 80% itu karena kardiofaskular penyakit kardiofaskular 8,8 juta karena kanker 3,9 juta karena penafasan dan 1,6 akibat diabetes 21% dari kematian penyakit tidak menular itu terkait atau disebabkan oleh pembakau jadi ini sebenarnya yang menjadi rasional yang menjadi dasar mengapa akhirnya target 3 poin A masuk ke dalam SDGs karena 21% kematian penyakit tidak menular itu penyebabnya adalah tembakau ya Bapak dan Ibu kalau ingin melihat lebih lanjut bisa didownload di website ini terkait dengan profil penyakit tidak menular ada juga data tentang Indonesia ini terkait sekali dengan pelaksanaan hari tanpa tembakau sebelumnya pada tanggal 31 Oktober yang bertemakan oh iya 31 Mei dengan tema Tobacco Attacks Hearts atau kita kemarin sudah sepakat di Pemimpinan Kesehatan terjemahannya adalah tembakau penyebab sakit jantung dan membuat menyakiti hati keluarga Bapak dan Ibu ini adalah sebenarnya kunci dari presentasi saya key message yang ingin disampaikan adalah bahwa implementasi atau pelaksanaan FCC itu sangat kritikal sangat signifikan terhadap pencapaian SDGs SDGs lainnya yang bukan tidak kesehatan jadi FCC dengan SDGs itu tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan kalau kita ingin mencapai SDGs yang harus kita laksanakan adalah mengimplementasikan FCC atau memperkuat pengendalian tembakau mari kita lihat satu kesatuan atau Bapak dan Ibu sebelumnya saya juga mengingatkan kembali memperkuat pengendalian tembakau itu seperti apa FCC itu ada empat sebenarnya yang menjadi utama yang pertama adalah price and tax measures cukai dan harga tembakau yang kedua adalah kawasan tanpa rokok yang ketiga tentang kemasan dan pelabelan jadi diharapkan kemasan dan pelabelan harus besar pada bentuk rokok dan yang terakhir adalah larangan menyuluruh iklan promosi dari sponsor rokok empat poin ini harus diimplementasikan secara penuh agar tujuan dari SDGs bisa dicapai kemudian mohon izin Bu Nova tadi Bu Nova sebenarnya mengatakan kenapa kebijakan sudah ada tetapi ternyata prevalensi di Indonesia masih belum turun apa sebenarnya yang salah mohon izin Bu mungkin yang salah adalah regulasi kita di Indonesia mohon maaf itu masih belum cukup kuat negara-negara lain bisa menurunkan prevalensi itu karena kebijakan di empat bidang ini masih sangat tinggi sekali kalau di Indonesia sekait dengan cukai cukai kita masih sangat rendah kenaikan tiap tahun itu tidak signifikan Ibu karena tidak bisa meningkatkan harga yang tinggi masyarakat miskin dan anak-anak masih sangat menjangkau bisa menjangkau ini PR kita yang pertama kemudian PR kita yang dibuat adalah larangan iklan promosi dari sponsor loko selama Indonesia belum melarang segala bentuk iklan promosi dari sponsor loko maka mohon maaf itu kita tidak bisa mampu menurunkan prevalensi loko yang ketiga adalah packaging dan labeling kemasan mohon maaf teringatan kesehatan bergambar di Indonesia masih sangat rendah masih hanya 40% sementara negara-negara lain sudah 60 80 bahkan 90% dan juga penegakan kita sudah cukup oke namun implementasinya masih perlu dikawal ini izin sebentar saya ingin menunjukkan bagaimana korelasi antara pengendalian tembakau atau SCVC dengan goal-goal SDGs lainnya ini ada sebuah dokumen yang sangat bermanfaat bapak dan ibu kalau bisa nanti didamal di rumah atau di becah-baca UNDP dan sekretariat SCVC telah membuat sebuah tulisan dan menganalisa bagaimana sebenarnya interaksi antara implementasi SCVC dengan 17 goal lainnya dan ternyata dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa SCVC itu sangat terkait dengan 17 goal SDGs saya tidak akan membahas ke 17-17 nya mungkin ada 5 yang bisa saya share kalau boleh saya yang pertama adalah terkait dengan masalah kemiskinan kemiskinan adalah goal SDGs semua satu pengendalian kembaga itu dapat membantu dalam hal pengontasan kemiskinan bapak dan ibu kira-kira tahunya kenapa karena masyarakat kita yang merokok itu kebanyakan adalah terdiri dari orang-orang di dunia 80% dari perokok itu berasal dari negara negara miskin setiap tahun secara global lebih dari 100 juta orang jatuh miskin bapak dan ibu karena mereka harus membiayai membiayai penyakit akibat merokok jadi sebanyak 100 juta jatuh miskin karena membanti penyakit akibat kebakau kemudian yang ketiga uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membeli hal-hal yang bermanfaat seperti makanan pendidikan atau rumah itu justru mereka habiskan untuk membeli ketika kita melakukan pengendalian kebakau maka secara tidak uang yang seharusnya tadinya dibelajarkan untuk hal-hal itu bisa dialokasikan dengan hal-hal tetapi belum kemudian yang kedua pengendalian kebakau itu membantu pengentasan kelaparan yang ketiga pengendalian kebakau juga mampu mencegah hilangnya produktivitas terkait juga dengan climate change karena 5% dari pengundulan terlalu terseret global itu akibat pertanian kebakau jadi kalau pengendalian kebakau dikendalikan kita bisa turut berkontribusi terhadap penamanya climate change kemudian terkait juga dengan lingkungan dengan kenapa yang kebaut ya karena ternyata Bapak dan Ibu 4,3 puntung rokok itu mencemari laut kita setiap tahun 4,3 kalau misalnya jumlah orang yang merokok itu berkurang maka otomatis polusi yang akan masuk ke dalam laut juga akan berkurang terakhir Bapak dan Ibu ini perlu saya sampaikan bahwa tobacco tax atau cukai rokok secara reklamasi diakui dalam conference Addis Ababa terkait financing development bahwa kalau tadi Bapak dan Ibu berbicara bagaimana memanfaatkan dana dari pajak rokok untuk di daerah maka pada tingkat global ini sudah pada tahap bagaimana dana dari cukai rokok digunakan untuk financing pencapaian SDGs dan ini sudah disepakati oleh negara-negara di dunia oleh pemimpin negara di dunia termasuk oleh Indonesia Ibu jadi Bapak dan Ibu apa yang selanjutnya yang perlu kita lakukan yang pertama adalah whole government approach to tobacco control pemerintah dalam hal ini pengendalian tembako tidak hanya tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan yang sudah Ibu lakukan di Kementerian Menik PP adalah salah satu contoh bagaimana kemudian Menik PP men-translate amanahnya untuk memasukkan pengendalian tembako ke dalam topoksinya yang kedua address policy incoherence semua kebijakan kebijakan itu harus koherent jadi kalau misalnya ada tujuan Kementerian Kesehatan memiliki program untuk menurunkan prevalensi maka kebijakan dari Kementerian Keuangan harus mendukung itu dengan meningkatkan cukai rokok yang tinggi jadi tidak boleh lagi ada tabrakan antar Kementerian semua Kementerian harus satu suara harus satu paradigma harus satu visi tidak boleh lagi pengendalian tembako harus mengalah pada masalah ekonomi karena sebenarnya ini saling berkaitan yang ketiga adalah memasukkan pengendalian tembako ke dalam National Emotional Priority Setting jadi Bapak dan Ibu pengendalian tembako tidak hanya masalah kesehatan dia adalah juga masalah SDGs maka dalam setiap Priority Setting yang dilakukan baik di Ketika Nasional maupun di daerah harus merepresentasikan ini demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf atas latrinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih saya berharap saya berharap teman-teman yang lain juga terima kasih untuk presentasi dari tiga pembicara yang bagus-bagus sekali tetapi juga mengkhawatirkan sekali kalau dikatakan dengan SDGs pertanyaan saya ini kepada Mbak Penas dan juga Menteri BPP karena kalau Budhina kan WHO tentang FCTC kalau kita ngomong FCTC ini kan rasanya gimana ya rasanya itu apakah prihatin atau malu atau apa karena Indonesia belum mengaksesi FCTC yang tadi Budhina cerita pentingnya FCTC dan digainkan dengan guluk-gulus yang lain dari SDGs bagaimana ini kemudian tentang tadi kan semua pihak semua pemerintah swasta dan lain-lain semua harus bersatu padu lalu untuk mencapai tujuannya bagaimana dengan DPR RI tentang RU pertembakuan yang sudah ditolak berkali-kali masih berjalan terus apakah ada yang bisa intervensi karena dulu Pak Jokowi sudah intervensi tapi kok iya masih demikian kemudian cukai cukai ini dari pihak pemerintah besok memang kita mengundang juga cukai di Indonesia masih sangat rendah kemudian tentang tadi Ibu Leni menyatakan promosi promosi iklan dan sponsorship nah sekarang di DPR juga ada revisi atau amandemen dari RUU penyiaran gak beres-beres termasuk mengatakan bahwa pelarangan iklan rokok juga oleh balik tidak disetujui kami dari ala SMLS yang menggiat tembako ini sudah berkali-kali saya ini sudah pulang balik ke DPR ke komisi sebelah sudah ke balik sudah ke komisi satu sudah gak ada hasilnya dalam hal ini kira-kira bisakah pemerintah yang sudah komitmen mencapai SDGs Pak Pak Jokowi tanda tangan loh termasuk apa coach ya bila jamannya Pak SBI bagaimana kita bisa mencapainya kalau ternyata dengan tadi DPR bahkan juga Pemda-Pemda banyak yang belum juga ikut menyepakati semua sehingga ancaman SDGs itu tidak tercapai ada di tempat mata terima kasih terima kasih Ibu Sumaliati silahkan dijawab oleh Ibu Yes Sikat Boy Ibu Sum terima kasih aduh tepuk tangan lagi dong buat Ibu Sum saya jawab soalnya energinya kayaknya selalu inspiring as SDGs memang sudah di tanah-tanah SDGs sudah di disepakati oleh Presiden dan sebetulnya juga sudah tadi Ibu Nova juga sudah mainstream ke dalam semuanya Ibu saya akan bergerak di dalam dua tataran yang tadi SDGs dan SCTC yang sebetulnya bisa kami lakukan di kementerian kami beserta semua stakeholders kami ya Ibu Bapak sekalian sebagai informasi kementerian kami membentuk asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia ya jadi semua perusahaan yang komited menjadi sahabat anak dan menjadi anggota dari asosiasi tersebut juga komited perusahaannya menjadi kawasan tanpa rokok dan pegawainya tidak ada yang merokok ya nah itu satu kemudian LM-nya lembaga masyarakatnya juga kita apa namanya kita gandeng semuanya tapi saya mau garis bawah disini adalah tadi kalau Bu dari WHO menyampaikan at least ada empat kami mungkin Bu Sum saya bisa kontribusi dua dari empat tadi artinya apa tadi kan price and tax itu pasti ministry of finance lah ya kedua protection from exposure nah ini yang mungkin kami bisa dari sisi demand creationnya bagaimana menjadikan anak-anak makin peduli meskipun tadi harus 15 tahun ke atas katanya berarti itu seperti itu SMA sebetulnya too late gitu ya yang harus ditulungkan saya rasa harus sedini mungkin ya SD paling gak SMP lah kalau belajar kita terbatas nah jadi protection from exposure ini demand creation ini bisa kami bangun dan itu lagi sudah sudah sedang dan akan terus kami lakukan Bu bersama-sama dengan seluruh anak-anak Indonesia yang tergabung dalam forum anak itu kalau targetnya langsung gak anak dan juga melalui keluarga kalau jaringan keluarga itu bagian dari BUSPAGA pusat pembelajaran keluarga kami ketiga melalui sekolah yang mana tergabung dalam sekolah ramah anak karena sekolah ramah anak itu salah satu indikatornya adalah dia kawasan tanpa rokok dan guru serta semua warga sekolahnya tidak ada yang merokok ya jadi itu yang pertama yang bisa kami contribute tadi kan harus 4 hal ya kuliah price and tax protection from exposure yang pertama kami gak bisa kedua protection from exposure insya Allah bisa yang ketiga packaging and labeling saya rasa ini juga bagian dari yang kami tidak bisa dan yang keempat yang kami bisa band of tobacco advertising ya jadi insya Allah kami bisa berkontribusi melalui apa target channeling kami untuk protection from exposure sama band of tobacco advertising karena yang perlu saya rasa harus menjadi bagian yang perlu kita promosikan ke depan adalah membuat semua pihak makin paham bahwa kerugiannya itu tidak hanya di satu titik artinya dia merokok jadi dia sendiri ya ini yang harus di harus dikebur-keburkan yang ini bahwa ini nantinya terkait dengan kemiskinan ya tadi makanya begitu beliau selesai presentasi saya langsung bilang ibu saya pikir metrinya ya nanti akan kami alih bahasakan yang mudah dipahami anak-anak jadi anak dan keluarga ya chat and family itu bagian dari tugas dan fungsi kami jadi anak dan keluarga artinya apa kalau tadi rokok terkait dengan poverty gimana pembahasakannya sehingga keluarga itu paham bahwa ini lo merokokin duit yang harusnya bisa buat beli telur buat beli makanan anak-anak sehingga anak-anak kolonikasi makan lebih sehat tapi malah dipakai itu beli rokok gitu ya jadi hitung-hitungan ekonominya itu disederhanakan sehingga keluarga bisa mudah memahami kemudian kemudian nanti ke arah kelaparan lucu juga ya kami pergi ke suatu daerah pre-revalency hangarnya sangat tinggi gizi kurangnya sangat tinggi tapi disitu perokoknya tinggi juga jadi ini yang sebetulnya mungkin kita perlu pikirkan ya bagaimana sebuah policy itu positif di satu sisi tapi juga di sisi lainnya juga artinya gini coba kita mungkin perlu dari forum ini memikirkan bagaimana program-program misalnya BPJS tidak memberikan misalnya ya tidak mengganti biaya bagi mereka yang sakit kalau yang sakitnya itu karena rokok karena kan berarti kan dia treat sendiri gitu ya kecuali kalau perokok pasif ya kalau ya karena kalau prokok pasif kan dia masih impact ini yang prokok aktif jadi artinya ada policy yang diharapkan positif impactnya di satu sisi juga di sisi lain juga tidak mengerus juga dari keuangan negara gitu jadi terus yang ketiganya terkait dengan decent work tadi SDC nomor 8 ini juga harus kita kebor-keborkan kepada perusahaan eh kalau kamu nanti karyawan merokok akhirnya sakit produktivitas jadi turun yang rugi juga perusahaan jadi untuk masing-masing segmen saya rasa kita perlu mendevelop materi yang tujuannya adalah untuk demand creation tadi ya jadi satu ke anak dua ke keluarga tiga ke perusahaan empat ke masyarakat secara umum lima ke pimpinan daerah ya jadi memang beda-beda tidak bisa disatukan gitu ya jadi itu mungkin bu Sum yang terkait dengan FCBC kalau yang IPS-nya tadi tergelitik juga kami sebenarnya karena bu Sum pernah ya karena bu Sum pernah menyampaikan ini juga di sesi apa kemarin ya kita diskusi oh di DPR ya bu ya terkait dengan KPI komisi penyiaran saya rasa mungkin juga akan menjadi akhirnya kami bu karena saya juga dalam waktu dekat akan melakukan dialog polisi dialog dengan KPI untuk beberapa hal terutama yang terkait dengan bagaimana bisa peran dari apa lembaga penyiaran terutama televisi dan radio untuk ya dalam lagi salah satunya rokok tapi sebenarnya ada juga yang lainnya yang bisa juga kita bisa lakukan untuk membantu menciptakan SDM yang lebih baik ke depan jadi mungkin dan satu lagi mungkin kalau nanti Bu Nova dari Bapenas ya misalnya saya juga Bapenas saya hampir 25 tahun di Bapenas jadi nanti mungkin di dalam RPCM nasional 5 tahun ke depan kita juga perlu pikirkan policy formulation yang lebih tadi saya setuju dari WHO apa yang pusing noho gitu ya karena kalau itu noho nanti kita kita sosialisasikan ke daerah daerahnya juga disolokan menghasilkan peraturan-peraturan daerahnya juga menohol juga jadi trical down efeknya juga bisa menjadi positif ke depan itu mungkin tambahan dari kami makasih terima kasih Guru Nova Jaya tambahan singkat ya ini pertanyaannya musuhnya SCTC belum dihasilkan padahal In Mission menjadi negara inisiator ya yang sudah benar-benar tangani kemudian depan ini nolak berkali-kali yang terkiripu pertempat kawan juga saya kira untuk jumpa ibu sudah ada upaya dari Kementerian Keuangan ini tidak bisa sendiri kita bersama-sama masih dengan SCTC yang perlu satu suara antara Kementerian Lembaga Dintan Pusat untuk isu-isu tembaga namun memang pada saat ini regulasi sudah banyak hanya disampaikan oleh dari WHO kurang tegas nah ini tugas kita bersama ibu mumpung ini tahun ini kita dalam tahap Nison 2020-2024 sekali keselamatan prestijis kami butuh masukkan ibu apa yang kurang dari kebijakan regulasi yang ada saat ini nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk yang pertembakawan sendiri Bapak Nas sudah menyampaikan ibu kepada Bapak Presiden pandangan Bapak Nas untuk menolak pembahasan RUU ini tapi tantangan kita masih berat ke depan karena tadi masih ada kepentingan atau politis di dalamnya mungkin itu ibu nanti kita bisa bekerjasama terima kasih terima kasih Bungu Nova Mbak Dina ada teman atau sudah ya Mbak Dina tidak ada baik terima kasih mungkin ada teman-teman mungkin ingin kalau misalnya memberikan masukan dalam rangka penyusuan RPCNN apakah ada websitenya untuk memasukkan secara online jadi mungkin nanti ada undangan khusus pada siapapun yang akan diminta untuk memberikan pendapatnya ditunggu aja gitu ya baik terima kasih kepada para para sumber Bu Nova Bu Lenny maupun Bu Dina sekali lagi kita kasih aplaus untuk kepada wanita-wanita yang ada penyawari ini saya tidak akan memberikan kesimpulan apapun karena ini memang masih banyak yang harus didiskusikan tapi kita semua sudah tahu apa yang menjadi tantangan maupun tanggung jawab kita semua dan rasanya setiap kita mungkin bisa membantu memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada sekali lagi terima kasih kepada para audiens yang hadir pada hari ini dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan saya hari sebagai moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati